Presiden Rusia, Vladimir Putin, ternyata memiliki sisi lain, yakni dirinya disebut-sebut sangat paranoid. Hal itu mengakibatkan Putin merasa seperti akan dibunuh. Putin digabarkan telah mempersenjatai penyelam untuk mencari calon pembunuh yang akan membunuh dirinya di sekitar pantai pribadinya. Hal ini diungkapkan oleh seorang mantan anggota Dinas Perlindungan Putin dalam sebuah laporan, karena ketakutan akan ancaman untuk nyawanya. Putin juga sengaja memberikan informasi palsu kepada pengawalnya sendiri. Tak hanya itu, Putin juga menempatkan salah satu pengawalnya untuk bekerja sebagai operator mesin cuci di sebuah istana di Crimea, wilayah yang di Caplok Rusia. Sementara Brissati sendiri pernah bekerja untuk layanan perlindungan federal dan melarikan diri dari Rusia ke Ecuador setelah Rusia menginvasi Ukraina. Mantan petugas keamanan tersebut mengatakan bahwa dia adalah seorang pawang anjing untuk FSO dan ditempatkan di salah satu properti rahasia Putin di Crimea. Menurut Brissati, istana Crimea merupakan tempat fantasti dan kota kecil. Brissati juga menyebut bahwa Putin tidak sepenuhnya percaya kepada pengawalnya sendiri dan sering berbohong kepada mereka. Contohnya adalah tentang bagaimana dia akan tiba di Crimea dan di mana dia akan tinggal. Semua orang bisa diberitahu dan lalu berlarian untuk menjaga Putin, namun bisa saja tiba-tiba dia berada di tempat lain, kata Brissati. Sebelumnya, dulu pada tahun 2021, Putin juga sempat disebut takut jika dia tewas dibunuh seperti diktator Libya, Muhammad Gaddafi. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar merespon soal aksi protes yang berkembang saat itu di Rusia. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar merespon soal aksi protes yang berkembang saat itu di Rusia.